Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini memberikan izin kepada Persebaya Surabaya untuk menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai kandang mereka saat berlagak di Liga Divisi Utama nanti. Risma berharap Gelora Bung Tomo bisa memajukan Persebaya karena memiliki kapasitas dan juga infrastruktur yang lebih baik. Menyusul kembalinya Persebaya berlagak di Divisi Utama tahun depan, pemerintah kota Surabaya merekomendasikan pasukan Green Force untuk menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai kandang klub kebanggaan Arek Surabaya. Rekomendasi ini keluar setelah Wali kota Tri Risma hari ini melihat infrastruktur Gelora Bung Tomo lebih siap dibandingkan Stadion Gelora 10 November. Selain itu faktor keamanan juga menjadi pertimbangan apalagi kapasitas Gelora Bung Tomo lebih besar daripada Stadion Gelora 10 November. Aku kepingin ya main di sana, di barat sana, di Kepiting. Di Bung Tomo. Di situ kan juga, namanya luas. Sekarang ada tempat parkir baru untuk yang kita buatin sirkuit itu. Jadi itu tempat parkirnya agak luas gitu. Sementara Stadion Gelora 10 November Surabaya, rencananya akan diperuntukkan untuk kegiatan pembinaan atau olahraga tertentu seperti senam dan atletik. Persebaya Surabaya saat ini tengah menunggu pengesahan untuk ikut dalam Liga Divisi Utama pada Kongres PSSI di Makassar 17 Oktober mendatang. Wahyu Pratama, Surabaya.